Revitalisasi yang dilakukan beberapa tahun terakhir ini sudah berhasil mengubah wajah kawasan Kota Lama Semarang menjadi kian nyaman untuk disinggahi wisatawan. Hal itu tak lepas dari upaya keras pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah image Kota Lama Semarang. Kujungan wisatawan di Kota Lama Semarang yang menghadirkan destinasi wisata sejarah dan budaya terhitung pada terutama di masa-masa liburan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tachiasin menghadiri rakernas ke-9 jaringan Kota Pusaka Indonesia di Ballroom Bursumic Heritage Kota Lama Semarang pada Rabu 23 Agustus 2023. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berhasil mengubah image kawasan Kota Lama Semarang menjadi tempat wisata yang nyaman. Bahwa memang kalau kita adun di Kota Semarang atau di Kota Lama itu kesahnya mohon maaf, tidak baik, akan tetapi kita saat ini kita sulap, beberapa tahun terakhir mulai kita perbaiki. yang paling berat adalah bagaimana menset masyarakat menilai Kota Lama Semarang ini. Itu yang paling berat. Dan saat ini juga diperlakukan di waktu-waktu tertentu. kendaraan berdampak, motor tidak boleh berlintas di Kota Lama ini, sehingga mereka kita ajak untuk jalan kaki, menikmati Kota Lama. Ya, kami pasti dari Belanda atau dari negara Eropa yang mana mereka tidak suka kebisingan. Mereka senang berjalan kaki, maka memang kita benar-benar diajak untuk menikmati keindahan Eropa di Jawa, di Indonesia.